Hai guys, welcome to my channel Di daily vlog kali ini Saya mau review ada salah satu Villa yang bagus banget Di wilayah Seminyak Bali Dengan harga yang affordable loh Sekalian kita mau ngerayain Ulang tahun anak saya yang pertama Yaitu kakak Aditya Yang ke 10 Ikuti terus keseruannya Sampai habis, jangan di skip ya Eits, sebelum kita lanjut Jangan lupa dukung channel saya Dengan klik subscribe sekarang Dan jangan lupa untuk klik like Share dan komen ya Terima kasih Ya, ini dia Kita sedang berada Di The Light Exclusive Village and Spa Di Seminyak Bali Kalian siap untuk room tour? Ayo, ikuti keseruannya Kita cek Apa aja fasilitas yang tersedia Di villa ini Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo, kita mulai perjalanan kita menuju ke villa Ini dari Pertamina Ini dari Pertamina yang ada di Jalan Raya Kerobokan ini Kita menuju ke arah selatan Kurang lebih kira-kira lagi 200-300 meter Nah, langsung kita belok kanan Nah, langsung kita belok kanan Nah, langsung kita belok kanan ke arah sini ya Masuk ke Jalan Braban Terus kita ikutin aja jalannya Sampai nanti ketemu pertigaan Daerah Seminyak ini terletak di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali Kalau kita perhatikan, banyak sekali loh vila-vila berjejer di daerah Seminyak ini Nah, kita udah ketemu pertigaan Sekarang kita belok kanan ke arah utara Ternyata dari pertigaan ini Kita cuma perlu kurang lebih 100-200 meter aja Letak vilanya sudah ada di sebelah kiri jalan Tuh, kita udah nyampe nih Yuk kita cari parkir dulu yuk Akhirnya, sampailah kita Di vila The Light Exclusive Villa Sense Spa di Seminyak, Bali Alamat lengkapnya di Jalan Pangkung Sari nomor 11 Seminyak, Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali Oke, saatnya kita cek in dulu Lihat, ada dining room dan lobbynya luas banget Cantik ya lobbynya Nah, ini staffnya juga ramah banget dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik loh Kira-kira tau gak sih kita dapetnya dengan harga berapa? Tadaaa, 500 ribuan aja loh Kita udah bisa menginap di sini Untuk harga satu vila dengan private pool loh Di lobby ini juga ada hiasan ukiran kayu khas Bali seperti ini Cantik banget kan? Oh iya, bagusnya lagi saat mau ke kamar Kita gak perlu ngangkat koper dan tas kita yang berat-berat Ada petugas yang bisa bantu kita untuk bawain koper dan barang-barang kita loh Kesan pertama saat sampai di vila ini emang udah eksklusif banget Seperti namanya, The Light Exclusive Villa and Spa di Seminyak ini Memang pelayanannya ekstra eksklusif banget Kita jadi puas banget dari awal Jadi yakin deh, pasti banyak tamu yang betah banget buat staycation atau holiday di villa ini Kebetulan untuk kita, ini papanya anak-anak dapet waktu libur Jadi kita mau staycation sebentar disini Sambil ngerayain ulang tahunnya kakak Adit yang ke 10 tahun The Light Exclusive Villa and Spa di Seminyak ini Memberikan beberapa tipe pilihan vila yang bisa kita pilih Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah anggota keluarga yang menginap loh Yeay, finally kita udah sampai di depan vila yang kita pilih Ini kita pilihnya yang one bedroom private pool vila Wah, ternyata vila-nya lumayan luas loh Tuh, ada private pool-nya Ada ruang untuk bersantai Dan ternyata ada mini bar dan kitchen-nya juga Wah, gak sabar nih pengen liat-liat Intro Yuk, kita mulai room tour-nya Kita lihat fasilitas apa aja yang tersedia di vila ini Wah, anak-anak udah berenang aja nih Dari begitu nyampe, mereka udah gak sabar banget udah pengen nyemplung Kalau saya, pengen jalan-jalan dulu liat fasilitas yang ada di vila ini Nah, ini adalah living room atau tempat untuk bersantai Nah, disini kita lihat ada meja makan Kemudian ada kitchen juga loh Jadi, siapa tau kalian mau staycation atau holiday dalam jangka waktu lama Kalian bisa masak juga loh disini Disini ada kartu pemberitahuan untuk para tamu yang sedang menginap Seandainya pengen masak dan belum terpasang gas Maka kita bisa hubungi reception-nya untuk instalasi atau pemasangan gas Nah, seandainya cuma mau bikin teh atau kopi aja Kita bisa bikin di pemanas air ini Disini juga ada tempat cuci piring atau wastafel Kemudian, saya mau cek nih di laci ada apa aja Wah, lengkap banget loh Ada alat-alat makan dan juga pembuka tutup botol Di laci sebelahnya kita bisa temukan beberapa piring dan mangkok Untuk keperluan makan Dan di bawahnya juga ada tempat untuk penyimpanan Kalau seandainya kita beli bahan-bahan untuk masak ya Nah, ini ada kulkas juga Tapi masih kosong ya bun Nah, ayo kita selap Supaya Tada! Yeay, sekarang penuh deh Nah, ini juga ada alat-alat yang kita bisa pakai untuk membuat teh atau kopi Dan ini tersedia free ya Nah, ternyata di sebelah sini nih Sudah tersedia wajan Seandainya kita pengen pakai untuk masak Untuk ukuran one bedroom villa Menurut saya ini sudah termasuk lumayan luas ya Nah, yuk kita sekarang lihat kolam renangnya Kolamnya luas Kira-kira 2x3 meter Akhirnya jernih banget Bersih dan kedalamannya Ini kita bisa lihat ini kedalamannya 1,3 meter Jadi disesuaikan dengan tinggi anak-anak ya Seandainya mau berenang Tetap juga dalam pengawasan orang dewasa ya Nah, ayo kita lihat bagian lain dari villa ini Yaitu bedroomnya Yuk kita masuk ke bedroomnya Tuh, lihat bedroomnya ini besar banget Yaitu dengan ukuran king size Dan ada kelambunya supaya terhindar dari gigitan nyamuk Jadi waktu pertama lihat tuh saya seneng banget Karena saya berpikir ini bakalan aman nih buat anak-anak Biar nggak bentol-bentol mereka digigitin nyamuk Di sebelah sininya kita bisa lihat ada televisi dan meja Dengan lacinya dan tempat duduknya Seandainya kita perlu untuk menulis-nulis sesuatu ya Sekarang yuk kita intip bathroomnya Wah, ini menurut saya lumayan luas banget nih Tuh, kita lihat sekeliling Tuh, luas banget kan Di sebelah sini kita bisa lihat ada lemari untuk menyimpan barang-barang kita Yang sudah dilengkapi dengan safety box Dan di sebelah atasnya itu Maaf saya kurang jelas Itu kita sudah disediain hair dryer ya Ada juga pengarung ruangan Kemudian di bagian sebelahnya Ini kita bisa juga Untuk menggantungkan baju-baju Supaya gampang lecek Menurut saya ini sudah cukup Dan disediakan payung juga seandainya hujan Nah, ini ada toilet yang terpisah Dengan ruangan khusus Jadi menurut saya ini privasi banget ya Nah, baru deh di sebelahnya Kita bisa lihat ini ada shower Dan sudah disediakan sabun dan shampoo Tuh, lumayan bersih dan bagus Nah, di sebelah sini kita lihat ada Bath tub yang lumayan ukurannya luas Dan kita disediakan Dua buah Bath towel Yang ukurannya lumayan besar Terus, di bagian sebelah sini Ada dua buah wastafel Dengan cermin yang lumayan lebar Jadi, pagi-pagi Kita gak perlu rebutan Kalau pengen cuci muka Atau gosok gigi Di sini juga disediakan Dua buah gelas dan dua botol air mineral Yang akan diganti setiap harinya Secara free lho Oh iya, di sebelahnya ini juga ada tempat Untuk menggantungkan handuk ya Oh iya, di kamar ini juga disediakan Dua buah lampu baca Di sebelah kanan dan kiri dari bednya Tuh, lihat anak-anak seneng banget Kalau udah diajakin berenang Setelah selesai berenang Kita mau ngerayain ulang tahunnya Kakak Aditya dulu ya Tapi setelah selesai ngerayainya Sekarang ulang tahun Ternyata hujan turun Jadinya kita ngadem di dalam dulu deh semua Selamat pagi Wah, matahari bersinar terang Pasti anak-anak jadi pengen berenang lagi Oh iya, waktu kemarin saya lupa Saya baru memperhatikan ada benda ini di living roomnya Setelah saya googling Saya baru tahu bahwa ini adalah audio speaker Yang kita bisa pasangkan CD, VCD, DVD atau USB Seandainya kita mau dengerin musik Duh ketahuan deh gapteknya Tuh, setelah bangun pagi Anak-anak udah pada gak sabar pengen nyemplung Udah pada main air aja di kolam renang nih Nah, ini dia yang seru dan ditunggu-tunggu sama anak-anak Di villa ini juga disediakan floating breakfast Jadi kita bisa sarapan Sambil berenang lho Seru banget kan? Saat kita booking one bedroom villa ini Sebenarnya kita udah dapet free breakfast Tapi kita juga pengen tambahin floating breakfast ini Dengan tambahan seharga Rp149.000 lho Nah, tipe breakfastnya adalah American dan Asian breakfast Dan menurut saya ini worth it banget Tuh, lihat American breakfastnya porsinya lumayan besar Jadi puas dan kenyang deh sampai siang Dan gak terasa waktunya kita harus check out dulu Karena papanya anak-anak harus kerja lagi besok Seneng banget holiday di villa ini Walaupun cuma sebentar Sebenarnya kita semua sama anak-anak belum terlalu puas Tapi semoga suatu saat kita bisa kembali lagi Untuk menikmati menginap disini ya Nah, gimana? Seru banget kan? Ninep di The Light Exclusive Villa Sense Spa di Seminyak ini Bagus banget kan? Harganya affordable Tempatnya nyaman Dan fasilitasnya lengkap banget Oke, demikian review saya Tentang The Light Exclusive Villa Sense Spa di Seminyak Bisa jadi referensi buat kalian Suatu saat kalau mau berlibur di Bali Vilanya bagus Dekat dengan lokasi bandara dan pusat kota Nah, fasilitasnya juga lengkap Dan nyaman juga buat anak-anak Oke deh, sampai jumpa di video saya selanjutnya See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax